I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the fatness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kewalahan akibat panas terik di lintasan Mandalika. Namun Mark tetap senang dengan dukungan penggemar dan terpesona keindahan sirkuit Mandalika. Mark Marquez, pembalap utama Gresini Racing, mengalami tantangan berat di sirkuit Mandalika jelang MotoGP Mandalika 2024. Setelah menjalani sesi free practice 1 pada hari ini, Marquez mengakui bahwa cuaca panas ekstrim di lintasan menjadi faktor yang membuatnya sangat kelelahan. Meskipun begitu, sang juara dunia 8 kali tetap antusias dengan suasana hangat yang ditawarkan Indonesia, terutama dukungan luar biasa dari para penggemar MotoGP di tanah air serta keindahan sirkuit Mandalika yang ia sebut sebagai salah satu sirkuit paling indah di dunia. Sejak sesi free practice 1 dimulai, suhu di Mandalika telah mencapai puncaknya, dengan kondisi lintasan yang mendekati 60 derajat Celcius di beberapa bagian. Ini membuat Mark Marquez, yang baru pertama kali menjalani balapan di Mandalika dengan motor Ducati Des Mosedici GP23, harus berjuang ekstra untuk menjaga fisiknya tetap prima selama sesi latihan berlangsung. Mark Marquez bahkan terlihat beberapa kali melepas helm dan jaket balapnya saat masuk ke padet, mencoba mendinginkan diri di bawah terik matahari yang begitu menyengat. Jujur, hari ini sangat berat. Saya benar-benar kelelahan setelah sesi free practice 1. Cuaca di Mandalika panas luar biasa, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami para pembalap. Kami harus bekerja lebih keras untuk menjaga konsentrasi dan fisik di lintasan, terutama dalam kondisi se-intense ini, di ujar Mark Marquez setelah menyelesaikan sesi latihan. Tapi, saya tetap optimis dan senang bisa kembali balapan di sini. Sirkuit Mandalika benar-benar indah, dan atmosfernya sangat luar biasa. Mark Marquez menjelaskan bahwa panas ekstrim seperti ini membuatnya perlu memperhatikan kondisi fisik lebih detail. Menurutnya, menjaga hidrasi dan stamina menjadi kunci penting dalam menghadapi balapan di Mandalika, terutama dengan karakteristik lintasan yang menuntut kemampuan teknis dan fisik. Pembalap asal Spanyol ini mengakui bahwa beradaptasi dengan Desmosedici GP23 di tengah cuaca panas membutuhkan usaha ekstra, terutama karena motor Ducati yang terkenal memiliki kekuatan besar di trek lurus dan tikungan cepat. Meski kelelahan, Mark Marquez mengungkapkan rasa senangnya bisa berlaga di Indonesia, terutama dengan dukungan luar biasa dari para penggemar MotoGP di tanah air. Setiap kali ia keluar dari padek atau lintasan, sorakan dan dukungan dari penonton terdengar begitu keras. Para penggemar Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling antusias dan loyal, memberikan atmosfer meriah di setiap acara MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Saya sangat senang dengan VB seri Indonesia. Penggemar di sini sangat luar biasa, dan mereka memberikan energi positif bagi kami para pembalap. Sangat jarang menemukan negara yang begitu cinta dengan MotoGP seperti Indonesia, dan ini membuat balapan di Mandalika menjadi sangat istimewa, yang ungkap Marquez dengan senyum lebar. Tidak hanya itu, Marquez juga menyinggung keindahan sirkuit Mandalika, yang berada di tepi pantai dengan pemandangan alam yang spektakuler. Menurutnya, sirkuit Mandalika merupakan salah satu sirkuit paling indah di dunia, dengan desain track yang mengalir dan kombinasi tikungan cepat serta lintasan lurus yang memberikan tantangan unik bagi para pembalap. Bukan hanya balapan yang menantang, tapi sirkuit ini sangat menakjubkan. Dari tikungan hingga pemandangannya, saya rasa Mandalika adalah salah satu sirkuit terindah di dunia, ditambahnya. Setelah sesi latihan yang melelahkan, Marquez tidak kehilangan semangat. Ia berharap ada keajaiban yang terjadi di balapan utama MotoGP Mandalika 2024 yang akan berlangsung pada minggu mendatang. Mengendarai Ducati Desmosedici GP23 untuk pertama kalinya di Mandalika, Marquez masih dalam tahap adaptasi terhadap motor baru dan kondisi lintasan. Meskipun demikian, ia percaya bahwa balapan yang penuh kejutan bisa terjadi, terutama dengan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan ketatnya persaingan di grid MotoGP musim ini. Saya berharap ada keajaiban di hari minggu. Kami masih memiliki beberapa sesi latihan dan kualifikasi, jadi saya akan fokus untuk meningkatkan kecepatan dan konsistensi. Mandalika adalah sirkuit yang penuh tantangan. Tetapi saya optimis dengan persiapan yang matang, kami bisa memberikan performa terbaik. Siapa tahu, mungkin balapan kali ini akan memberi kami hasil yang tak terduga, jika tak Marquez dengan nada penuh harap. Marquez juga menyadari bahwa balapan di Mandalika kali ini akan berlangsung dalam kondisi yang menuntut fisik yang prima, sehingga ia dan tim Gresini Racing akan fokus untuk mempersiapkan segala aspek dengan lebih baik. Bersama Ducati, Marquez punya peluang besar untuk bersaing di depan, namun adaptasi dengan motor dan cuaca tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi sebelum balapan utama. MotoGP Mandalika 2024 diprediksi akan menjadi salah satu seri paling menarik di kalender musim ini, mengingat banyaknya variabel yang bisa mempengaruhi hasil balapan. Selain faktor cuaca yang panas, lintasan Mandalika yang teknikal dan kondisi fisik pembalap akan sangat menentukan performa mereka di hari balapan. Bagi Mark Marquez, tantangan yang dihadapinya bukan hanya dari para rival, tetapi juga dari kondisi fisiknya sendiri dan adaptasinya dengan Des Mosedici GP23. Namun, Marquez memiliki semangat yang tinggi untuk tampil maksimal di Mandalika. Dukungan luar biasa dari penggemar Indonesia dan kecintaannya terhadap sirkuit ini memberi dorongan tambahan baginya untuk memberikan yang terbaik. Meskipun kelelahan akibat cuaca panas, Marquez tetap optimis dan berharap bisa memberikan kejutan besar di balapan utama yang akan datang. Mandalika selalu menjadi tempat yang istimewa. Saya sangat bersemangat untuk menghadapi balapan hari Minggu, dan dengan dukungan dari para penggemar, saya akan memberikan yang terbaik. Kami siap untuk menghadapi segala tantangan, dan semoga hasilnya akan sebaik yang kami harapkan, jepungkas Marquez sebelum meninggalkan padet. Dengan optimisme yang tinggi dan persiapan yang matang, Mark Marquez bertekad untuk kembali ke performa puncaknya di MotoGP Mandalika 2024. Dukungan dari Gresini Racing dan antusiasme para penggemar Indonesia diharapkan mampu mendorongnya meraih hasil terbaik, meski panas terik dan lintasan yang menantang siap menghadang. MotoGP Mandalika 2024 dipastikan akan menjadi salah satu seri yang penuh drama dan kejutan, dengan Marquez sebagai salah satu pusat perhatian utama. Mark Marquez lakukan tes perdana dengan Ducati Desmosedici GP23 di Mandalika didampingi gigi dalinya, siap tampil maksimal di MotoGP Mandalika 2024. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, pada pagi hari ini menjalani sesi uji coba perdananya bersama Ducati Desmosedici GP23 di sirkuit Mandalika. Didampingi langsung oleh Direktur Teknis Ducati, gigi dalinya, tes ini menjadi momen krusial bagi Marquez untuk beradaptasi dengan motor barunya menjelang MotoGP Mandalika 2024. Tes ini semakin penting karena Marquez memiliki catatan buruk di Mandalika pada masa lalu, ketika masih membela tim Repsol Honda. Kehadiran gigi dalinya di padat Ducati pagi ini menambah bobot sesi uji coba yang dijalani Marquez. Dalinya, arsitek sukses pengembangan Ducati Desmosedici dalam beberapa tahun terakhir, secara khusus hadir untuk mengawasi dan memberikan arahan teknis kepada Marquez selama tes. Ini menjadi langkah penting dalam proses adaptasi Marquez dengan motor Ducati, yang dikenal memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan Honda yang pernah ia kendarai selama satu dekade terakhir. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan pertamanya untuk merasakan motor Desmosedici GP23 di lintasan yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun menggunakan Honda RC213V, yang memiliki karakteristik pengendalian dan keseimbangan yang berbeda, motor Ducati menawarkan kekuatan mesin yang lebih besar, dengan stabilitas luar biasa di lintasan lurus dan kemampuan pengereman yang sangat agresif. Marquez sendiri dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap agresif, sehingga perpindahannya ke Ducati menjadi salah satu peristiwa paling ditunggu-tunggu dalam dunia balap motor. Mandalika, dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus yang menantang, menjadi tempat yang ideal bagi Marquez untuk menguji batas motor Desmosedici GP23. Namun, tantangan yang ia hadapi tak hanya dari karakter sirkuit, tetapi juga dari ingatan akan catatan buruknya di Mandalika. Pada tahun 2022, saat bersama Honda, Marquez mengalami kecelakaan parah di sesi pemanasan sebelum balapan utama. Kecelakaan tersebut berujung pada cedera yang membuatnya absen dari balapan dan menambah deretan panjang permasalahan fisik yang ia alami selama beberapa musim terakhir. Gigi Dalinya, yang dikenal sebagai otak di balik kebangkitan Ducati di MotoGP, memberikan perhatian khusus pada sesi uji coba Marquez kali ini. Dalinya tidak hanya memantau data teknis dari tim, tetapi juga berkomunikasi langsung dengan Marquez mengenai fat bug dan kesan pertama sang juara dunia delapan kali tersebut terhadap motor Desmosedici GP23. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting bagi Mark, diujar Dalinya di sela-sela uji coba. Mark adalah pembalap dengan bakat luar biasa, dan kami di Ducati ingin memastikan dia merasa nyaman dengan Desmosedici GP23 secepat mungkin. Kerjasama antara Marquez dan Dalinya menjadi salah satu kunci sukses adaptasi Marquez dengan Ducati. Meskipun Marquez dikenal karena kemampuannya mengendalikan motor dengan gaya balap yang liar dan tidak konvensional, Desmosedici GP23 dikenal sebagai salah satu motor dengan keseimbangan teknis terbaik di grid MotoGP. Mandalika bukanlah tempat yang membawa kenangan manis bagi Mark Marquez. Pada MotoGP 2022, Marquez mengalami kecelakaan dahsyat di tikungan tujuh pada sesi pemanasan. Hickside tersebut mengirimnya terbang dari motornya, berakhir dengan cedera gegar otak dan memaksanya absen dari balapan utama. Insiden itu menambah panjang deretan kecelakaan yang dialaminya bersama Honda, memperburuk kondisi fisiknya yang telah mengalami cedera serius pada lengan kanannya. Namun, dengan Ducati, Marquez berharap bisa membalikkan keadaan di Mandalika. Motor Desmosedici GP23 yang ia kendarai menawarkan karakteristik yang berbeda dari Honda, terutama dalam hal stabilitas di tikungan dan kecepatan di track lurus. Marquez sendiri optimis dengan peluangnya di Mandalika tahun ini, terlebih setelah melalui tes perdana yang berjalan cukup positif. Saya sangat antusias bisa mengendarai Ducati di sini, terutama di Mandalika, sirkuit yang memberi saya kenangan kurang baik sebelumnya. Saya ingin membalikkan cerita tahun ini dengan hasil yang lebih baik, diujar Marquez setelah sesi pagi selesai. Tes ini sangat penting untuk mendapatkan failing pertama dengan Desmosedici di lintasan yang sangat menantang ini. Motor ini terasa sangat berbeda dibandingkan dengan Honda, tetapi saya merasa lebih percaya diri seiring berjalannya tes. Tes pagi ini menjadi bagian penting dari persiapan Marquez untuk menghadapi MotoGP Mandalika 2024. Mandalika, dengan panjang lintasan 4,3 km dan 17 tikungan, merupakan sirkuit yang menuntut ketangguhan fisik dan teknik pembalap. Dengan cuaca yang sering berubah-ubah, kombinasi antara kecepatan dan kontrol motor sangat penting di sini. Marquez berharap, bersama Ducati, ia bisa menemukan keseimbangan yang tepat untuk tampil kompetitif di Mandalika tahun ini. Ducati sendiri memiliki catatan yang baik di Mandalika, dengan motor mereka yang dikenal memiliki daya cengkram kuat di tikungan cepat serta akselerasi yang baik di track lurus. Kehadiran Marquez di tim Gresini Racing memberikan harapan besar, tidak hanya bagi penggemar, tetapi juga bagi tim yang ingin melihat pembalap Spanyol itu kembali ke performa puncaknya setelah beberapa musim yang penuh tantangan. Dalam sesi uji coba ini, Marquez terlihat fokus dan berusaha menyesuaikan diri dengan motor baru dan kondisi sirkuit. Didukung oleh tim teknis Ducati yang dipimpin oleh gigi dalinya, Marquez bertekad untuk meraih hasil terbaik di MotoGP Mandalika 2024. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia menjajal Ducati di Mandalika, hasil uji coba pagi ini menjadi sinyal positif bahwa Marquez dan Des Mosedici GP23 bisa menjadi kombinasi yang sangat kompetitif di sirkuit yang menantang ini. Tes perdana Mark Marquez bersama Ducati Des Mosedici GP23 di sirkuit Mandalika pagi ini menunjukkan awal yang menjanjikan bagi pembalap Gresini Racing tersebut. Didampingi langsung oleh gigi dalinya, Marquez berusaha menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dari motor Ducati dan bersiap untuk menghadapi balapan utama di MotoGP Mandalika 2024. Dengan tekad untuk memperbaiki catatan buruknya di sirkuit ini, Marquez berharap bisa mengubah cerita dan kembali ke puncak performanya di musim mendatang. Mark Marquez bersiap jajal Des Mosedici GP23 di sirkuit Mandalika untuk pertama kali, bertekad tampil maksimal bersama Gresini Racing di MotoGP Mandalika 2024. Bintang MotoGP Mark Marquez bersiap menghadapi tantangan baru di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Spanyol yang baru bergabung dengan tim Gresini Racing akan menjajal motor Ducati Des Mosedici GP23 untuk pertama kalinya di lintasan ini, sebagai persiapan menghadapi MotoGP Mandalika 2024. Ini menjadi momen penting bagi Marquez, mengingat catatan buruknya di Mandalika saat masih membela Repsol Honda. Perpindahan Mark Marquez ke Gresini Racing telah menarik perhatian dunia balak motor. Setelah bertahun-tahun bersama Honda dan mengalami berbagai cedera serta kesulitan, Marquez kini berada di bawah tim satelit Ducati, Gresini Racing, dan akan menunggangi salah satu motor terbaik di grid, Des Mosedici GP23. Bagi Marquez, tantangan ini menjadi angin segar, namun juga membawa ekspektasi tinggi. Mandalika bukanlah sirkuit yang mudah bagi Marquez. Pada tahun 2022, di MotoGP Mandalika, Marquez mengalami kecelakaan hebat dalam sesi pemanasan. Kecelakaan tersebut tidak hanya mempengaruhi penampilannya di sirkuit, tetapi juga memperburuk kondisi fisiknya yang sudah rentan akibat cedera lengan yang berkepanjangan. Setelah kecelakaan itu, ia tidak dapat berpartisipasi dalam balapan utama dan harus absen dari serangkaian balapan selanjutnya untuk pemulihan. Kini, dengan Des Mosedici GP23 di bawah kendali, Marquez punya kesempatan untuk menebus catatan buruk tersebut. Motor Ducati dikenal karena performa aerodinamisnya, stabilitas di trek lurus, dan kekuatan pengeremannya. Ini mungkin bisa menjadi keuntungan bagi Marquez, yang memiliki gaya balap agresif dan kemampuan adaptasi tinggi. Namun, tantangan tetap ada, karena ini adalah kali pertama ia akan mencoba Ducati di Mandalika, sirkuit dengan karakteristik yang menantang, termasuk tikungan cepat, lintasan yang bergelombang, dan perubahan cuaca yang sering terjadi di Lombok. Bergabung dengan Gresini Racing, Marquez dihadapkan pada ekspektasi tinggi baik dari penggemar maupun tim. Ducati telah mendominasi kejuaraan dunia dalam beberapa musim terakhir, terutama dengan penampilan solid Francesco Banyaya bersama tim pabrikan. Motor Desmosedici GP23 yang akan digunakan Marquez terkenal memiliki kemampuan akselerasi dan stabilitas yang sangat baik, tetapi butuh waktu bagi Marquez untuk benar-benar menyatu dengan mesin barunya. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan yang menguji ketahanan fisik dan teknik pembalap. Ini akan menjadi ujian besar bagi Marquez, mengingat ia harus beradaptasi dengan karakter motor Ducati yang berbeda jauh dengan Honda, yang ia kendarai selama bertahun-tahun. Bagi Gresini Racing, memiliki pembalap kaliber Marquez merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tantangan. Mereka berharap Marquez bisa cepat beradaptasi dengan Desmosedici GP23 dan memberikan hasil maksimal. Direktur tim Gresini, Carlo Merlini, mengatakan bahwa kehadiran Marquez dalam tim memberi dorongan moral dan teknis yang signifikan, terutama karena Marquez adalah salah satu pembalap paling berbakat dalam sejarah MotoGP. Sirkuit Mandalika menyimpan memori pahit bagi Mark Marquez. Pada tahun 2022, sesi pemanasan MotoGP Mandalika berakhir tragis ketika Marquez mengalami hikside yang mengerikan di tikungan 7. Kecelakaan tersebut menyebabkan gegar otak yang memaksanya absen dari balapan, serta memberikan tekanan tambahan pada pemulihan cedera lamanya. Tahun 2024, dia akan kembali dengan tekat yang lebih kuat dan dengan motor yang memiliki potensi lebih besar. Setiap balapan memiliki tantangannya masing-masing, dan saya sangat antusias untuk mencoba Desmosedici GP23 di Mandalika, jekata Mark West dalam wawancara menjelang uji coba. Mandalika adalah track yang menantang, dan saya punya kenangan buruk di sini. Tapi saya percaya, bersama Ducati dan tim Gresini, saya bisa mendapatkan hasil yang baik. Ini akan menjadi langkah besar dalam karir saya, dan saya siap memberikan yang terbaik. Mark West sadar bahwa adaptasinya terhadap Ducati tidak akan mudah, tetapi kecepatan dan stabilitas motor itu mungkin akan membantunya menghadapi tikungan-tikungan teknis di Mandalika. Keberhasilan di uji coba ini akan menjadi kunci bagi penampilannya di balapan utama, serta menjadi momentum penting untuk bangkit setelah musim yang penuh dengan cedera dan kesulitan. Dengan persiapan yang matang dan semangat untuk membuktikan diri, Mark-Mark West memiliki potensi untuk tampil gemilang di MotoGP Mandalika 2024. Para penggemar balap motor di seluruh dunia menantikan bagaimana aksinya bersama Gresini Racing dan Ducati Desmosedici GP23. Meskipun tantangan besar menantinya, Mark West punya segala yang dibutuhkan untuk memberikan pertunjukan yang luar biasa di Mandalika, sirkuit yang pernah menjadi titik rendah dalam karirnya. MotoGP Mandalika 2024 tidak hanya akan menjadi pertarungan bagi gelar juara dunia, tetapi juga panggung bagi Mark West untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia, meskipun dihadapkan pada tantangan baru bersama tim dan motor yang berbeda. Mark-Mark West target juara di MotoGP Mandalika 2024, dibekali mesin ganas Desmosedici GP23, buang sial setelah dua kali gagal finish. Mark-Mark West, pembalap legendaris yang kini memperkuat tim Gresini Racing, menargetkan kemenangan di ajang MotoGP Mandalika 2024. Mandalika, yang dikenal dengan sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Indonesia, akan menjadi tuan rumah salah satu seri balap paling dinanti musim ini. Mark West, yang dibekali dengan motor Ducati Desmosedici GP23 yang ganas, bertekad untuk menghapus, dikutukan, yang menghantui penampilannya di Mandalika setelah gagal menyelesaikan balapan pada dua edisi sebelumnya. MotoGP Mandalika 2024 menjadi lebih penting bagi Mark West, yang saat ini berada dalam performa apik usai beberapa hasil podium pada balapan-balapan terakhir. Pembalap Spanyol tersebut ingin memanfaatkan momentum ini untuk meraih kemenangan di salah satu sirkuit yang masih belum pernah ia taklukan sejak pertama kali MotoGP kembali ke Indonesia pada 2022. Tekad Mark West untuk menang semakin diperkuat dengan keyakinannya terhadap potensi mesin Desmosedici GP23, yang dikenal memiliki kecepatan dan akselerasi luar biasa. MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar balapan biasa bagi Mark West. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membalikan nasib di lintasan yang selama ini terasa tidak bersahabat. Dalam dua edisi sebelumnya, Mark West harus menelan pil pahit akibat insiden yang membuatnya gagal finish. Pada MotoGP Mandalika 2022, ia mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan, warm-up, yang membuatnya harus absen dari balapan utama karena gegar otak. Kecelakaan spektakuler itu sempat memicu kekhawatiran besar atas keselamatan Mark West, namun ia berhasil pulih beberapa minggu kemudian. Di MotoGP Mandalika 2023, nasib buruk kembali menghantam. Mark West terlibat crash dalam insiden yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan balapan. Kesialan tersebut semakin menambah catatan buruknya di sirkuit Mandalika, yang hingga kini belum pernah menjadi tempat di mana ia bisa menyelesaikan balapan dengan mulus. Kini, di tahun 2024, Mark West ingin sekali mengubah sejarah itu. Dalam wawancara terbaru menjelang balapan di Mandalika, Mark West menyatakan tekadnya untuk menebus kegagalan di dua tahun sebelumnya. Saya sangat bersemangat menyambut balapan di Mandalika tahun ini. Ini adalah sirkuit yang indah dan menantang, dan saya yakin bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dua tahun terakhir. Saya datang dengan mindset yang berbeda, lebih fokus, dan dengan keyakinan penuh pada motor saya, diujar Mark West dengan percaya diri. Kunci dari ambisi besar Mark West di Mandalika 2024 tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai pembalap, tetapi juga pada keunggulan motor yang ia kendarai, yakni Ducati Desmosedici GP23. Motor pabrikan Italia ini dikenal sebagai salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini, dengan kecepatan tertinggi yang luar biasa, serta akselerasi dan stabilitas di tikungan yang mumpuni. Sejak pindah ke tim Gresini Racing yang menggunakan mesin Ducati, Mark West telah merasakan peningkatan performa yang signifikan. Ducati Desmosedici GP23 benar-benar luar biasa. Motor ini memiliki tenaga yang besar dan sangat stabil di lintasan, terutama di trek lurus yang panjang seperti Mandalika. Saya merasa lebih percaya diri dengan motor ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan saya yakin itu akan menjadi faktor kunci di balapan nanti, eh jelas Mark West. Desmosedici GP23 juga dikenal memiliki performa aerodinamika yang unggul, sesuatu yang sangat penting di Mandalika, yang memiliki kombinasi antara tikungan cepat dan trek lurus panjang. Selain itu, grip ban belakang yang kuat dari GP23 memberi Mark West kemampuan untuk memaksimalkan akselerasi di berbagai kondisi lintasan. Ini akan sangat berguna di Mandalika, di mana kondisi cuaca seringkali berubah-ubah dengan cepat, dari hujan hingga terik. Selain misi untuk menghapus kenangan buruk di Mandalika, Mark West juga tengah berusaha keras untuk memperbaiki posisinya di kelas men sementara MotoGP 2024. Meskipun ia bukan lagi pesaing utama dalam perbutan gelar juara dunia seperti di masa lalu, performa Mark West di musim ini tetaplah impresif. Beberapa podium yang diraihnya menunjukkan bahwa Mark West masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid. Pada kelas men sementara, Mark West berada di posisi yang cukup baik untuk mengincar posisi tiga besar di akhir musim. Keberhasilan di Mandalika akan menjadi dorongan besar bagi peluangnya. Kemenangan di sini juga akan menjadi penegasan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi, terutama dengan mesin yang sekarang lebih sesuai dengan gaya balap agresifnya. Namun, untuk mewujudkan target tersebut, Mark West harus menghadapi persaingan ketat dari para pembalap lain, terutama dari tim-tim besar seperti Ducati Lenovo, Pramak Ducati, dan Aprilia Racing. Jorge Martin, yang menjadi rival terdekatnya di Ducati, serta Francesco Banyaya yang juga tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia, dipastikan akan menjadi ancaman besar di Mandalika. Mark West pun sadar bahwa dirinya harus tampil sempurna sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama jika ingin mewujudkan ambisinya. Sirkuit internasional Pertamina Mandalika telah menjadi salah satu ikon baru dalam kalender MotoGP sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Sirkuit ini tidak hanya menawarkan pemandangan indah di tepi pantai, tetapi juga tantangan teknis yang menarik bagi para pembalap. Kombinasi dari tikungan cepat, trek lurus panjang, dan perubahan elevasi menjadikan Mandalika sebagai sirkuit yang menuntut ketangguhan fisik serta kecerdikan teknis dari setiap pembalap. Mark West sendiri mengakui bahwa Mandalika adalah salah satu sirkuit paling menantang yang pernah ia hadapi. Tantangan terbesar di Mandalika adalah bagaimana mengatur kecepatan dan stabilitas di berbagai jenis tikungan yang ada. Ini adalah sirkuit yang menuntut kesabaran, fokus, dan strategi yang tepat, jika tak Mark West. Dengan persiapan yang matang, Mark West berharap dapat menguasai karakter sirkuit ini dengan lebih baik, terutama dengan pengalaman dan keunggulan teknis dari Des Mosedici GP23. Bagi Mark-Mark West, balapan MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar ajang untuk menambah koleksi podium atau poin kelasemen. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa Mandalika bukanlah tutukan yang tak bisa ia patahkan. Dengan tekad yang bulat, motor yang mumpuni, serta keyakinan bahwa kali ini ia bisa menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal, Mark West menatap balapan di Mandalika dengan optimisme tinggi. Saya datang ke Mandalika dengan mentalitas yang berbeda. Saya ingin menghapus kenangan buruk dari dua tahun terakhir dan menunjukkan bahwa saya bisa menang di sini. Saya merasa dalam kondisi fisik dan mental yang terbaik, dan saya percaya bahwa dengan motor Ducati ini, saya bisa mencapai target saya, di tegas Mark West. Balapan MotoGP Mandalika 2024 akan menjadi panggung yang penuh antusiasme. Bukan hanya bagi penggemar MotoGP di Indonesia, tetapi juga bagi dunia balap internasional yang akan menyaksikan apakah Mark-Mark West bisa mewujudkan ambisinya. Satu hal yang pasti, Mark West akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan di sirkuit yang hingga kini belum pernah ia taklukan. Mode sabar Mark-Mark West berbuah manis di MotoGP Emiliano Magna 2024, sukses raih podium 3 setelah Banyaya crash. Pembalap andalan Gresini Racing, Mark-Mark West, kembali menunjukkan kecemerlangannya dengan meraih podium ketiga di MotoGP Emiliano Magna 2024. Hasil ini tidak hanya menjadi bukti ketangguhan Mark West dalam menghadapi tekanan dan persaingan sengit, tetapi juga merupakan buah dari kesabaran dan kecerdasannya dalam membaca situasi balapan. Kesabaran yang ditunjukkan Mark West sepanjang balapan berakhir manis, terutama setelah rivalnya, Francesco Banyaya, mengalami crash saat berupaya mengejar posisi terdepan. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano itu berlangsung sengit dan dramatis, penuh aksi serta kejutan, khususnya dari para pembalap papan atas seperti Banyaya, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Namun, di tengah hirup piku persaingan tersebut, Mark West tetap tenang, memainkan strateginya dengan penuh kesabaran, hingga berhasil mengamankan podium ketiga yang sangat penting bagi tim Gresini Racing. Francesco Banyaya, pembalap Ducati Lenovo team, datang ke Misano dengan semangat tinggi. Setelah sukses meraih kemenangan di sprint race sehari sebelumnya, Banyaya tampil percaya diri untuk mengulang kesuksesannya di balapan utama, dan sekaligus mencetak kemenangan Grand Prix ke-100 bagi Ducati di lintasan yang juga menjadi kandangnya. Balapan ini menjadi sangat penting bagi Banyaya, terutama karena ia berharap dapat merebut kembali posisi puncak kelas men dari Jorge Martin, pembalap Ramak Ducati, yang menjadi rival terberatnya sepanjang musim 2024. Banyaya memulai balapan dengan solid, tetapi harus kehilangan posisi kepada Jorge Martin di tikungan pertama. Namun, tidak butuh waktu lama bagi sang juara bertahan untuk menyalip Martin di tikungan kedua, menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu pembalap terdepan di grid MotoGP. Pada beberapa putaran awal, tanpa seolah Banyaya akan menjalani balapan tanpa hambatan menuju kemenangan. Namun, nasib berkata lain. Di tengah balapan, tanda-tanda peringatan mulai muncul pada motor Ducati yang dikendarainya. Bagian belakang motornya mulai menunjukkan gejala getaran di beberapa tikungan yang mengganggu performanya. Meskipun Banyaya sempat memimpin, rival-rivalnya seperti Martin dan Enea Bastian ini perlahan mulai mendekat, hingga pada putaran keempat mereka berhasil menyalipnya. Tertinggal di posisi ketiga, Banyaya mencoba untuk kembali ke performa terbaiknya. Ia sempat mencatatkan rekor lebaru dengan waktu 1 menit 30.877 detik di pertengahan balapan, sebuah indikasi bahwa ia masih memiliki kecepatan untuk bersaing di depan. Namun, kecepatan itu tidak cukup untuk mengamankan posisinya. Dalam usahanya mengejar Bastian ini dan Martin yang berada di depan, Banyaya kehilangan kendali pada bagian depan motornya saat melakukan pengereman di tikungan delapan. Kecelakaan tersebut mengakhiri harapannya untuk menyelesaikan balapan, menjadikannya DNF, Did Not Finish, ketujuh pada musim ini. Di tengah drama yang dialami Banyaya, Mark Marquez tetap tenang dan konsisten. Sejak awal balapan, Marquez tidak terburu-buru untuk mendesak ke depan. Dengan pengalaman panjangnya di MotoGP, Marquez tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Mode sabar yang diterapkannya di Misano ini terbukti sebagai keputusan tepat, terutama dengan situasi balapan yang sangat dinamis. Marquez terus menjaga posisinya dengan cermat di belakang para pembalap terdepan, mengamati pergerakan dan kesalahan yang dilakukan oleh rival-rivalnya. Ketika Banyaya terjatuh, Marquez mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan langsung melesat ke posisi ketiga. Keputusannya untuk tidak terlalu memaksakan diri sejak awal membuahkan hasil, karena ia berhasil mengamankan podium tanpa harus mengambil risiko berlebihan. Saya sangat senang dengan hasil ini, jika tamar Kues dalam wawancara usai balapan. Balapan kali ini sangat sulit, terutama dengan kecepatan tinggi yang dimiliki oleh para rival. Tetapi saya tahu bahwa kunci dari balapan ini adalah kesabaran. Saya tidak perlu terlalu terburu-buru, saya hanya perlu menunggu momen yang tepat, dan itu akhirnya datang. Terlepas dari kesuksesannya meraih podium, Mark Marquez tetap menunjukkan respek yang tinggi kepada Francesco Banyaya. Setelah melihat kecelakaan yang menimpa rivalnya tersebut, Marquez bahkan sempat menanyakan kabar Banyaya sebelum naik podium. Hubungan antara keduanya, meskipun seringkali bersaing ketat di lintasan, tetap dipenuhi dengan rasa hormat dan saling menghargai. Pekco adalah pembalap hebat, dan sangat disayangkan melihat dia mengalami kecelakaan seperti itu, ujar Marquez. Saya tahu betapa sulitnya balapan ini baginya, terutama dengan semua tekanan dan ekspektasi di kandangnya sendiri. Saya berharap dia baik-baik saja dan segera pulih dari insiden ini. Saya yakin dia akan kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Marquez juga mengakui bahwa kemenangan podium ini sedikit terasa pahit mengingat nasib sial yang menimpa Banyaya. Namun, sebagai pembalap yang sudah lama berkarier di MotoGP, Marquez paham bahwa setiap balapan penuh dengan kejutan dan tidak ada yang bisa diprediksi. Kemenangan dan kekalahan bisa datang kapan saja, dan itulah keindahan sekaligus tantangan dari olahraga balap motor ini. Podium ketiga yang diraih Marquez di MotoGP Emiliano Magna 2024 menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi meskipun tidak lagi berada di tim pabrikan. Bersama Gresini Racing, Marquez terus menunjukkan perkembangan dan adaptasi yang luar biasa, terutama dengan motor Ducati yang digunakannya pada musim ini. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim 2024, persaingan untuk perebutan gelar juara dunia semakin ketat. Jorge Martin, yang menyelesaikan balapan di posisi kedua, tetap menjadi pemimpin kelasemen sementara, namun kegagalan banyaya di Emiliano Magna memberi Martin keunggulan yang lebih besar. Di sisi lain, Enea Bastian ini, yang berhasil memenangkan balapan, semakin memperlihatkan potensinya sebagai salah satu pembalap masa depan yang patut diperhitungkan. Bagi Mark Marquez, podium di Emiliano Magna ini menjadi motivasi tambahan untuk terus tampil maksimal di balapan-balapan berikutnya. Meskipun tidak lagi menjadi kandidat utama juara dunia, Mark West tetap menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang selalu berbahaya di setiap seri dan tidak pernah bisa diabaikan. Kesabaran yang ditunjukkan Mark Marquez sepanjang balapan di MotoGP Emiliano Magna 2024 adalah bukti kecerdasannya dalam membaca situasi dan menjaga konsistensi. Sementara banyak pembalap tergesa-gesa dan terlibat dalam insiden atau kesalahan, Mark West memilih untuk bermain aman dan menunggu momen yang tepat. Ketika momen itu datang, yakni saat Banyaya mengalami kecelakaan, Mark West dengan tenang mengambil alih posisi ketiga dan mengamankan podium yang sangat berarti bagi dirinya dan tim Gresini Racing. Dengan respek tinggi terhadap rival-rivalnya dan sikap yang selalu tenang di bawah tekanan, Mark West sekali lagi membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Balapan berikutnya akan menjadi kesempatan baginya untuk melanjutkan momentum positif ini dan mungkin kembali meraih podium di sisa musim 2024. Terima kasih telah menonton!